Pagi teman-teman, jadi hari ini saya mau sharing dari evening care set ya sebagai step pertama dari cleansing kita di Atomi itu ada namanya deep cleanser Jadi deep cleanser ini pagi saya bangun saya pasti akan pakai ini, meskipun semalaman setelah semalaman itu muka kita itu bersih dari makeup dan gak ada debu Tapi karena saya ada pakai sepok esen dan biasanya muka saya kalau pagi cenderung berminyak jadi saya tetap akan pakai ini Putih seperti ini ya, putih seperti ini setelah kita keluarin sedikit aja udah cukup karena ini formulanya ringan ya Tinggal kita taruhkan, oleskan di wajah pelan gini sampai rata Biasanya saya biarin sebentar sampai obat creamnya ini bekerja ya Jadi dia tadi creamy ya, kalau creamy itu dia setelah kita gosok langsung ya dia agak gak licin ya Jadi kurang bagus untuk kulit kita Bagusnya saya biasanya biarin dulu sampai dia bekerja masuk ke dalam kulit saya dan menjadi oily berminyak-minyak gitu Jadi kalau udah berminyak-minyak gitu dia kita gini-giniin ya dia tuh ringan sekali Karena dia udah berminyak apalagi agak lama ya dia mulai terasa berminyak sekali Nah ini waktu itu kita gosok gitu ya dia tidak akan membuat kulit kita terasa ada tekanan Gak ada karena karena berminyak jadi dia licin sekali hanya jadi tangan saya meskipun cepat gini ya Dia hanya menari-nari aja di wajah gitu ya Gak ada tekanan sama sekali dan saya pakainya tiga jari ini Saya jarang pakai yang jari telunjuk ini karena ini kan lebih kasar lebih kasar Dan ini dengan gerakan seperti ini karena kemarin malam saya ada pakai sepua esenya Kulit mati dari flek ini terangkat Terangkat ya hanya pelan-pelan gini ini terangkat di muka saya ya Nah ini udah terasa ada butiran-butiran kasar dari wajah saya Bawahnya kuning terus di atasnya hitam itu berarti dia di atas flek itu bahkan di bawahnya itu sudah terbentuk komedo Makanya pori-porinya itu membesar Nih ya yang hitam ini ya Jadi ini bukan hanya satu ya tapi ada beberapa biasanya termasuk di kiri kanan ini Jadi saya selalu usahakan rajin wajah itu pakai seperti ini Karena muka saya kan ada masalah Jadi saya harus karena saya ada pakai sepua itu saya harus nampak Jadi saya pilih yang alami seperti ini meskipun gak instan tapi ini ada keluar Nih ya sebelah sini juga ada Tapi ini hanya di daerah flek aja akan dapatinnya Jadi bisa dilihat ya teman-teman Terus di dalam ini nah ini masih ada ya Ada lihat ya yang agak hitam-hitam itu ya Nah ini fungsi dip ini bagi bahan dari dip ini juga bagus ya Ada ekstra green tea, wortel, kemudian ginseng, ada lagi bahan lainnya itu yang fungsinya untuk benar-benar membersihkan pori-pori kita Bukan hanya bagian luar aja Bukan hanya make up-make up aja Sisa make up atau debu atau kotoran Tapi benar-benar kotoran limbah dari yang sudah tersimpan di pori kita Ya pori-pori kita selama mungkin selama bertahun-tahun mungkin kalau kita jarang memperawatan dan membersihkan muka Nah seperti itu ya Dan ini sangat bagus sekali dipakai pagi dan malam Ini meskipun saya cepat gini tapi ini pelan ya Jadi tidak ada tekanan ke wajah Dan biasa saya hanya pakai tiga jari ini Karena jari terunjuk juga itu biasanya tekanannya kuat Kalau naris digini ini tidak boleh kuat Ini hanya menari-nari seperti ini sampai terasa muka kita juga sudah ini ya Sudah terasa bersih gitu Jadi ini dip ini benar-benar membersihkan dari dalam dan sangat bagus ya Sangat bagus sekali Oke seperti ini aja ya Untuk tahap yang dip cleanser ini Setelah ini kita akan lanjut ke yang tahap kedua ya Jadi setelah ini saya akan lap dulu pakai kapas pembersih ya Kapas pembersih sampai minyaknya terserap di kapas itu Habis itu baru saya cuci ya Saya cuci dengan foam cleanser Jadi teman-teman nih setelah saya Bisa dilihat ya Oke habis ini kita akan lanjut dengan yang namanya foam cleanser ya Untuk susam bum pembersihnya Teman-teman jadi ini yang step kedua setelah pakai deep cleanser Dimana saya sudah bersihkan tadi ya Dan tangan saya sudah dicuci bersih Baru saya pakai yang namanya ini foam ya Terus dikasih air ya Ini saya akan gosok-gosok seperti ini Harus buat dia jadi seperti foam Baru boleh dipakai Kalau enggak ya Nanti minyak-minyak dari deep cleanser yang tadi itu Yang semuanya kita pakai di muka itu Bukannya bersih malah lengket Lengket-lengket dan bersih Dan itu bisa membuat jadi beruntusan Karena ada kotoran yang tidak terbersihkan dengan sempurna ya Jadi foam cleanser ini tinggal digosok-gosok aja Teman-teman bisa lihat ya Jadi yang tadi creamy itu tinggal kita Bersihkan di muka seperti ini Ini sabunnya sangat banyak ya Busanya Jadi kita bisa sampai leher dan daerah Sayang ya kalau kita langsung buang ya Karena ini sabunnya bahannya juga bagus dari ekstrak beras ya Beras littelus itu ya Jadi sangat bagus sekali bisa untuk mencerahkan sekaligus Teman-teman ini setelah saya cuci dari foam cleanser Dan dibilas ya Jadi bisa kelihatan lebih fresh ya Lebih cerah Oke terima kasih teman-teman Selamat menikmati Terima kasih teman-teman